Dua grup band ternama Tanah Air Indonesia, Naf dan Kotak, akan menghibur masyarakat Kota Ternate, Provinsi Malku Utara. Konser Naf dan Kotak itu berlangsung di Stadion Gelora Kiarah Ternate dalam rangka perayaan Malam Puncak Hari Jadi Ternate ke-772 pada Rabu 28 Desember 2022 malam. Vokalis Kotak, Tantri Shalindri Ihlasari mengatakan, untuk Kotak sendiri baru merilis mini album berjudul 18 Plus pada bulan September tahun 2022, yang di dalamnya terdapat 5 lagu. Untuk itu, malam ini Kotak akan membawakan dua lagu yang ada di album tersebut. Alasan mini album berjudul 18 Plus tersebut sendiri, Tantri menjelaskan bagaimana Kotak membicarakan kehidupan anak-anak berusia 18 tahun di zaman sekarang atau di era digital saat ini, sekaligus merayakan usia Kotak yang sudah memasuki usia 18 tahun. Sementara, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman juga mengajak seluruh masyarakat Malku Utara agar dapat hadir dalam perayaan Festival Kota Rempah dan juga Hari Jadi Kota Ternate yang ke-772 tersebut. Ini pula, saya mengajak kepada masyarakat untuk mari datang, ya, untuk menyaksikan secara langsung Festival Ternate Kota Rempah dalam rangka memperingati hari jadi yang disikati dengan hajar, ya. Terima kasih khususnya kepada personil dari NAR maupun Kotak yang saat ini telah berada di Ternate. Saya yang harus memberikan apresiasi jempol luar biasa, dan surat Tentu ini juga akan membawa kenangan terindah, ya, walaupun itu bukan judul lagu dari Jempol yang lain. Saya kira itu, tadi saya, mohon maaf saya tidak mau bilang, karena di sebelah ini kan, NAF, ya. Sebelah kirikan kotak, saya memang wakil umum. Terima kasih.